Harganya berapa nih? Itu Rp 1,5 juta Rp 1,5 juta? Oke, silahkan teman-teman Blue safirnya cek birunya Oke, Bang Yaga, kita ketemu lagi nih Iya, Om Kita mau update-update lagi nih Iya, iya Abis hari Lebaran dan seperti biasa nih Kali ini koleksinya kisaran berapa nih, Om? Nah, kisarannya sih nggak tahu mahal ya Paling mahalnya di Rp 2,5 juta Jenisnya juga beda-beda ini, Om? Iya, betul Akan cek dulu satu-satu Nah, itu tuh Kita ketemu lagi nih Ya, perut yang kualitasnya lumayan ya Kalau kita bilang Cakep-cakep nih Kaca juga nih, body glass Iya Oke, ukuran kantoran Ini size kantoran Ketan perak Iya, cakep Kretnya cukup bagus ya, 1,30 1,3 kret Treatmentnya F2 Natural Emerald Beryl, Om ya Nah Oke Silahkan nih temen-temen Kan umumnya orang Banyak kan lab Menulisnya minor, moderate, major Iya Ini beda lagi ya? Iya, ini standarnya GIA F1, F2, F3 Oke Sama aja istilahnya sih, Om Beda basa lab aja Beda basa lab aja Oke Kaca-nya cuma kacanya banget Iya bener Batu bersih Sampai berapa nih, Om? Gak terlalu mahal itu, Om Itu di angka 1,5 1,5 juta? Oke Silahkan nih temen-temen nih Habis lebaran Jamrut 1,5-an Iya Sudah memu Oke, cakep nih Kecil Oke, lanjut nih Om Wah ini bagus banget nih warnanya Iya Ini masuk kategori warna apa nih Om? Pigeon blood juga nih Om? Iya, Pigeon blood Kebetulan Oke Itu originnya Madagaskar Madagaskar ya? Silahkan nih temen-temen Pigeon blood Madagaskar Tapi ini bagus banget nih Merahnya merah banget Iketan juga cakep Satu setengah keras Warnanya red Dalam kurung Pigeon blood Enha, no heat Madagaskar ya Om? Iya betul Aduh, cakep cukup Bagus nih saiz kantorannya Iya, warnanya juga inkas merah Warnanya merah? Iya, ini jarang-jarang nih cakep Kabocon lagi nih Iya Itu dia enggak Satu setengah aja Satu setengah juta? Oke Silahkan temen-temen nih Cepet-cepetan nih Dapet ruby yang no heat nih Madagaskar Warnanya cakep Pigeon blood Satu setengah juta aja Oke lanjut lagi Om Ini warnanya agak ke pink ya? Iya Oke Kalau ini ruby dari mana nih Om? Itu dari Burma Ah, Burma ya Om ya? Oke Kemarin ini banyak yang nanya soalnya Iya Ini salah satu sampelnya ya Iya oke Batunya masih sekitar Ada bangsa 20 piece Oke masih banyak stoknya Masih banyak stoknya Oke Silahkan temen-temen nih Hmm Cakep nih warna pink Pink Crystal Lastarnya hidup ya temen-temen Ikatan juga cakep Kita akan lihat memonya 1,63 krat Warnanya pinkish red Treatment nya TE2 TE2 Natural ruby corundum Ya origin Myanmar Burma ya Om ya? Iya Oke Silahkan nih kemarin yang nanya Ruby Birma Ruby Birma Oke cakep Nah harganya tapi ini Om? Itu agak lebih mahal Kenapa? Dari segi kuatnya emang Agak dibedakan sedikit ya Iya Itu kena di angka 2 jutaan Cuma 2 jutaan? Oke Silahkan temen-temen nih Kalau nanti yang satu setengah Nanti bisa tinggal di WA aja Iya Oke stoknya banyak Oke Silahkan temen-temen Ini ada contoh sampel yang harga 2 juta Iya Udah cakep Sudah memo Skylab Oke Treatment nya TE2 ya? TE2 Iya Oke silahkan temen-temen Oke lanjut Om Ini ketemu lagi nih Waduh Ini ngaca banget nih Iya Jam rute bagus-bagus nih Hehehe Tenang aja Keren banget Iya ini Ordernya body glass Ikatan cakep Iya Stoknya juga masih ada lumayan ya Oke ini coba Masih ada sekitar 5 bijian lagi Oke ini untuk sampel aja Sample salah satunya Oke temen-temen nih Ini bagus banget nih Dari Ya dari visualnya udah kelihatan ngaca banget 1,03 krat nih ya temen-temen 3 krat Green Treatment nya F1 Natural Emerald Burial Oke Silahkan temen-temen Satu kratan Bodinya bagus nih Cakep Iya Ring nya juga cakep Ring nya kita kasih micro setting ya Iya ini oke Itu yang satu krat sebenarnya sih sama aja ya Cuma beda di ring nya Karena emang dari segi ring Micro setting yang mau biasa juga beda Iya Kalau yang gitu palingan kita kasih di angka 1,7 1,7 juta ya Iya Oke silahkan temen-temen 1,7 juta Aduh ini cakep-cakep nih jam seperti ini Ngaca-ngaca semua Oke kita lanjut om Sekarang ke warna kuning-kunung Iya Oke ini batu apa nih om? Yellow Saphir om Yellow Saphir ya Oke silahkan nih temen-temen nih Ada koleksi Yellow Saphir Iya Cakep Ukurannya juga besar nih meja nya Meja nya meja besar 3,82 krat Yellow Treatment nya berilium Iya Natural Yellow Saphir Oke Silahkan temen-temen Nah ini Yellow Saphir lumayan besar ya Hampir 4 krat Betul-betul Arganya juga Edisi ibis lebaran lah Oke silahkan nih temen-temen yang mau koleksi Yellow Saphir belum punya Oke Ini sampai berapa nih om? Itu di angka 1,5 aja 1,5 juta ya Oke silahkan temen-temen Yellow Saphir 3,8 krat 1,5 juta Treatment berilium Dengan treatment berilium Oke Lumayan ya lasternya itu Walaupun berilium ya Betul-betul Yang penting tetap natural Iya Oke Ini ketemu lagi Temennya Temennya Lasternya juga kelihatan Buningnya bagus Meja lebar juga ikutan perak Iya 3,4 krat Iya Treatment sama berilium Natural Yellow Saphir Oke Cakep-cakep ya Iya Walaupun berilium juga Ya balik lagi ke warna ya Betul Namanya Pucet ya juga saya Kita tidak akan memilihnya Benar-benar Kalau warnanya bagus Kita belilah Gak masalah Iya Oke Dan treatment juga masih Treatment normal semua Oke Nah yang ini sampai berapa nih om? Itu sama om Satu setengah juta Oke Silahkan temen-temennya Natural Yellow Saphirnya Satu setengahan Sudah memo semua Oke lanjut om Iya Nah kita sekarang ke warna biru Aduh Cakep nih warna birunya Oke Blue Saphir ikutan juga cakep Simple aja Simple aja Iya Kantoran juga enak Oke Natural Blue Saphir Korondum Satu setengah keratan ya om ya? Iya Satu setengah kerat Warna biru Hit only Madagaskar Oke Cakep nih Nah ini nih balik lagi nih ke temen-temen Biar pada tau Iya betul Hampir gak ada bedanya kan Selilangka sama Afrika ya Afrika ya Amma Afrika Iya bener Ya yang kualitas Contoh kecil Afrika ya seperti ini Ini birunya Birunya bagus Bener Cakep Iya kan? Kita gak ngilangin batu Afrika Betul betul Banyak kok yang bagus Harganya berapa nih? Itu satu setengah Satu setengah juta? Oke silahkan temen-temen Blue Saphirnya cakep tuh birunya Madagaskar hit only Satu setengah juta Oke lanjut dong Nah Ini Masih Blue Saphir ya Masih Blue Saphir Cuman beda Negara Nah buat perbandingan ya Warnanya agak soft Nah ini Srilankanya kan Oke Warnanya lebih soft Oke ini Blue Saphir salon ya temen-temen Yang mau cari Kita lihat memonya Nah ini Ini lebih besar Dua setengah kerat Warnanya tetep biru No hit Origin Srilanka Selan Oke Ini batu yang Silahkan temen-temen ya Kualitas lumayan ya Ya Buat Srilankanya Ini juga Bersih No hit lagi Udah warna biru Betul Meja lebar Meja lebar Kita kan juga cakep Sudah memo Nah ini harga berapa nih? Satu setengah Satu setengah? Oke Temen-temen buat perbandingan nih Oke Nah kita perbandingan dengan Afrika Afrika Sri Lanka Selagi buatnya itu tersebut kristal Betul Warna bagus Betul Karatnya ya Gak kecil-kecil banget Oke lah masih Buat koleksi-koleksi ini Iya Oke Sama-sama bagus Iya sama-sama bagus Gak pengaruh jadi origin tuh Saya bilang Selera aja ya Iya Silahkan temen-temen Nah ini satu setengah nih Ceylon sama harganya No hit Oke lanjut Om Iya Ini juga Ini masih blue safir gak om? Sama blue safir Oke ini warnanya juga unik nih Iya Agak keulu-uluan malah nih Iya Oke diketan-ketan Sudah di memo juga Kita lihat Nah ini memonya nih 2,7 Ini lebih besar ya Iya 2,7 grad Warna biru No hit Oke Sri Lanka lagi nih Masih dibantu Sri Lanka Silahkan Temen-temen Ada pilihan Sri Lanka Banyak nih Hmm Batunya Gelas banget nih Body glass Cakep Lasternya juga Lumayan ya Bener-bener Parklingnya bener-bener Oke Dan ini no hit loh Padahal Hmm no hit Oke Tapi harganya nih Harganya satu setengah aja Oh satu setengah juga Oke Pokoknya edisi Murmer Oke silahkan Edisi hadis lebaran Keluar yang Cake-cake Harga juga Masih masuk Oke Satu setengah juta aja Iya Oke lanjut Om Waduh ini Mumbul banget nih Iya Cakep nih Kayak batu akik Oke Tapi ini batu permata nih Om ya Iya Oke Oke Aduh ini ikatan juga bagus Iya Oke silahkan teman-temannya Mixer setting ya Om ini Iya bener Hmm Nah kita lihat dulu batunya Nah Oke jadi ini batunya Cat's eye aquamarine Iya Oke masih keluarga burial 12 keratan No treatment green is blue Oke biru ke hijangan Oke Silahkan teman-temannya Iya kan tuh Masih keluarga burial Cat eyes nya tuh Oke Oke Kena cahaya aja ya Kena kita buat dengan center aja ya Iya Waduh ini body glass banget nih Iya body glass Jadi kayak ada giwang nya juga Cuman ada Bener Kayak batu anggur jadinya Iya Ada clap cat eyes nya ya Oke Padahal ini aquamarine Iya Silahkan teman-teman Fenomena cat eye Cakep nih Oh Yang mau batu ini nih Keluarga burial Ya Buat koleksi lah Betul Oke harganya nih Om Itu agak mahal sih Iya Yang di angka 2 juta setengah 2 setengah Iya Oke silahkan teman-teman 2 setengah juta nih Iya Harga termahal hari ini Aquamarine burial Dengan fenomena cat eye No treatment Ikatan juga udah micro setting Cakep Kayak batu akik nih Ada giwang nya Motor motor Oke 2 setengah juta nih 2 setengah juta Oke Oke lanjut Om Nah ini ketemu batu Tapi ini agak bingung nih Iya Ini sebenernya batu apa nih Om Itu Saphir Om Oh masih Saphir Oke Soalnya warnanya ini agak bingung nih Nah iya Karena kan di toko saya juga kan Lampunya agak kuning ya Oke bener Karena dia emang Color change Oke Color change Saphir Oke Kita lihat memonya Ini memonya Oke sudah memo GRI Iya Natural color change Saphir Ya grey to pink Grey to pink Merah muda 2,1 krat Oke No treatment Iya No treatment pasti nih Om ya Oke Ini kita kasih tau ini foto Sorry Ini center putih Center putih warnanya abu-abu ya Om Iya abu-abu Nah ini kita kayak Dirubah ke ini Oh iya Langsungnya nge-pink Om Oke Ini intensnya warnanya Benar-benar Oke Jadi ini contoh dari color change Saphir Color change Saphir Color change Saphir Oke Oke Kan lasernya bagus banget Om Oke Ini no treatment tapi bodinya bagus Iya Blaster cakep Ya balik lagi kualitas batu tersebut Cuttingnya juga cakep Cuttingnya cakep Kristalnya Warna Oke Sudah memo GRI 2 kratan 2 krat Harganya Om Murah sih Om itu Iya Di 2 juta setengah aja 2 juta setengah Oke silahkan teman-teman Yang belum punya color change Saphir nih Ini batunya bagus nih Cakep Sudah memo GRI lagi Ngaca banget nih Bisa kelihatan Oke lanjut Nah ini ketemu lagi Iya Ini agak-agak mirip nih Ini sama dong Sama Oke Jadi ini color change Saphir Iya Oke Cuman ini cuttingnya oval Aduh ikatan juga cakep Oke Kita lihat memonya dulu Ini memonya teman-teman Oke Color change Saphir Warnanya sama ya Gray to pink Oh ini lebih besar 3,1 krat No treatment Teman-teman Silahkan teman-teman Ini posisi di Lampu putih Lampu putih ya Warna abu-abu Abu-abu Nah saat dikenal Lampu kuning langsung berubah Oke Ya Kelihatan agak merah muda ya Langsung nge-pink dia Oke Ini lumayan buat koleksi sih ya Betul-betul Ya kalau yang punya Alexandrite Alexandrite Saphir juga ada yang Color change Teman-teman ini yang lebih besar 3 krat 3 krat Ini pinknya lumayan bagus Betul Oke No treatment Memo GRI Harga om? Sama om Oke 2,5 juta 2,5 juta Oke silahkan teman-teman Ada dua pilihan Beda cuttingan Beda krat juga Sama-sama kalau change Saphir 2,5 juta ya om? Iya 2,5 juta Oke Oke lanjut om Iya Malah ini ada batu Warna nge-pink Betul-betul Tapi ini bukan ruby ya om? Bukan Oke Benar-benar itu pink Saphir Oh ini pink Saphir Oke Silahkan teman-teman ini ada pink Saphir Oke cakep Ini estimasi berapa kratnya om? Itu estimasi saya 3 krat ya om 3 krat Kebetulan belum di memo nih om Betul-betul belum di memo Cuman sih Kalau Ada yang berminat gitu Langsung saya memo-in sih Oke Sudah termasuk memo ya? Iya Berikut memo Silahkan teman-teman nih Ini ada koleksi pink Saphir Itu estimasi Sri Lanka Nohid lagi ya om Oke Silahkan teman-teman Cakep ya Mejanya juga lebar Inch light pink ya Iya betul Oke Pink Saphir sampai berapa nih om? Itu 1,5 juta 1,5 juta ya? Oke Taruh free memo lah sama saya Oke gratis memo Silahkan teman-teman Pink Saphir 1,5an Oke lanjut om Iya Ini batu apa nih om? Ini agak Masih Saphir Oke masih Saphir Ini lebih ke warna apa nih om? Itu lebih cenderung ke Green Saphir ya? Oh Walaupun warnanya Agak berpanduan ya? Greenish Blue ya? Ada birunya juga nih Greenish Blue Cakep? Cuman itu lebih cenderung ke Green Saphir Karena emang dominan di warnanya Green Ini body glass juga Lasternya cakep? Iya Ini kebetulan juga belum di memo nih om ya? Belum di memo Teman-teman itu estimasi saya Iya Itu batunya dari Biasanya kemarin saya beli memo-in ya? Madagaskar Madagaskar Oke Silahkan teman-teman Treatment nya maksimal treatment Iya Heat only Karena kenapa? Saya kemarin berkali-kali beberapa kali Itu batunya banyak juga Iya Saya memo-in keluarnya Ada yang heat ada yang no heat Originsi sama Madagaskar Silahkan teman-teman Bisa heat bisa low heat Iya Estimasi origin Madagaskar Oke Harga berapanya? Enggak termahal om Masih sama kayak tadi Satu setengahan Satu setengahan Oke Silahkan teman-teman Terakhir om Ini ada batu Nah ini warnanya kayak birma Tapi ini ruby nih ya? Nah iya Tapi ini ruby mana nih estimasi ini? Estimasi saya ya Sapus-sapusnya itu Madagaskar Oke Afrika ya? Oke Silahkan teman-teman Biasanya batunya Madagaskar ya? Oke Cuman emang Nah ini biar tau teman-teman juga Ada banyak yang batunya yang mirip Betul Bukan artinya burma seperti ini Gak juga gitu Kanan-kanan batu Madagaskar Kita lihat visual nih Mirip banget sama burma Iya betul Cuman ini kenapa saya beli? Ini ada uniknya om Iya Hexagon Tengah-tengahnya itu Yang ini maaf tuh Tuh Ini segitiga Segitiganya pun rapih Oke Dan ringnya juga saya suka sih Simple Iya bener Oke Oke Silahkan teman-teman ya Iya Tabocong Ruby Estimasi Afrika Madagaskar Iya Treatmentnya biasanya Hitze ya Hitze ya oke Cuman ya balik lagi ke warna unik Ada hexagon yang membentuk segitiganya jelas Oke Oke Batu terakhir sampai berapa nih? Itu satu setengah aja Satu setengah? Oke Silahkan teman-teman Satu setengah jutaan Iya Ruby Estimasi Afrika Cakep nih Hexagonnya ada bentuk segitiga nih om Betul Oke Iketan cakep nih? Iya Oke Om, seperti biasa untuk harga gimana nih om? Nego Pasti biasa juga ya Pandingannya turun-turun sedikit lah Dan seperti biasa teman-teman bisa langsung datang Iya Atau kontak via WhatsApp atau Instagram Iya betul Instagram, WhatsApp atau datang boleh Oke Mungkin kali ini cukup sekalian Oke Semoga bisa menambah pengetahuan buat teman-teman juga Betul Oke Dan kapan-kapan kita update lagi om Iya om Terima kasih atas waktu ya om Iya I Sampai jumpa Bersambung Se Ya Mari Si Ya Ya Per Terima kasih sudah menonton!